Salam kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah Hari ini ketika saya mau menyampaikan pesan pengharapan Saya berulang kali membaca ayat-ayat yang di dalam Amsal Amsal bicara tentang hikmat Tetapi di dalam Amsal juga berbicara mengenai hati Nah, kita tentu tahu Amsal 4, Eklop 3 berkata Jagalah hatimu dengan segala kuas padaan Karena dari situlah terpancar kelihatan Tetapi, bukan hanya kita menjaga hati Ternyata dari hati itu mengalir sukacita, kegembiraan Sebab di dalam Amsal 15, Eklop 13 Demikian saya bacakan Hati yang gembira membuat muka berseri-seri Tetapi kepedian hati mematahkan semangat Bapak Ibu kekasih Tuhan Mari, jangan patah semangat Jangan petih hati Jangan sakit hati Jangan pahit hati Tetapi, milikilah hati yang gembira Yang kedua Hati yang gembira adalah obat yang manjur Dalam Amsal 17, Eklop 22 Kalau tadi Amsal 15, Eklop 13 Sekarang Amsal 17, Eklop 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur Jadi, salah satu resep untuk menikmati kesehatan yang luar biasa adalah hati yang gembira Tetapi, semangat yang patah mengeringkan tulang Ada sebuah penelitian dari dokter Bahwa orang yang memiliki semangat yang patah Maka sum-sum tulang belakangnya mengering Hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan pesan pengharapan ini Milikilah pengharapan di dalam Tuhan Milikilah sukacita di dalam Tuhan Milikilah damai sejahtera di dalam Tuhan Dan yang terutama, milikilah kasih di dalam Tuhan Saya percaya hati yang gembira membuat muka berseri-seri Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan Yesus memberkati God bless